Ada desas-desus bahwa seorang wanita telah mencoba untuk mendekati Agam, tetapi menjadi takut karena suaranya yang keras. Dia menjadi sangat takut dan terkejut hingga dia meninggal kemudian. Dikabarkan juga bahwa tuntutan dan standar Kapten Agam sangat tinggi. Wanita biasa tidak akan bisa memuaskannya, dan sudah ada wanita yang meninggal di tempat tidurnya sebelumnya. Rumor ini menyebar dengan cepat dan Agam tidak pernah mengklarifikasinya, yang semakin menegaskan kredibilitas rumor tersebut. Semua orang tidak tahu kalau rumor tersebut dibuat oleh Priscilia. Dia perlu menciptakan reputasi buruk bagi Agam untuk mencegah wanita lain mendekatinya. Priscilia mengira kabar itu disebarkan secara diam-diam. Dia tidak tahu, tanpa persetujuan tidak langsung dari Agam, bagaimana bisa berita ini menyebar sebesar itu? Dia adalah kapten terkenal di wilayah militer kota Jakarta. Tidak ada seorang pun yang punya cukup nyali untuk menyebarkan rumor buruk tentang dirinya. Priscilia telah memenangkan pertarungan. Dia meminta asistennya untuk terus menghapus riasannya, seolah suasana hatinya tidak terpengaruh sama sekali. Namun, kedua wanita tersebut menceritakan kepada kru film apa yang terjadi sebelumnya dan membesar-besarkan ceritanya. Mereka mengatakan bahwa Priscilia menyebut mereka tua padahal usianya hanya beberapa tahun lebih muda dari mereka. Bagaimana mereka bisa menjadi tua? Mereka merasa tersinggung, namun Priscilia memiliki penampilan yang imut, apalagi dengan senyum cerahnya yang membuatnya terlihat lebih muda. Meskipun usianya awal 20-an, dia masih terlihat seperti pelajar berusia 18 tahun. Dalam kata-kata Priscilia sendiri, dia memiliki gen yang hebat dan terlahir cantik untuk menarik perhatian orang. Apa yang bisa dia lakukan? Ya, Priscilia selalu tidak tahu malu dan percaya diri. Begitu dia selesai bersih-bersih panggilan telepon dari agam masuk. Priscilia, aku di sini. Kamu di mana? Nah, dia berada di lokasi syuting di Jakarta. Saat ada selebritis yang syuting, pengamanannya sangat ketat, sehingga masuknya dibatasi. Di gerbang utara, aku meminta Rayhan menjemputmu. Priscilia akan menguji apakah agam bersedia memperkenalkan dirinya sebagai pacarnya. Aku melihatnya. Setelah itu, agam menutup telepon. Priscilia mengira agam akan ragu, tapi pria itu sama sekali tidak ragu. Dia tidak tahu apakah dia tahu pentingnya menemukannya di tempat kerja. Orang akan tahu bahwa dia adalah pacarnya. Setelah berpikir sejenak, Priscilia memutuskan untuk menelpon agam untuk menjelaskan dengan jelas. Dia telah mengejarnya dan menunggunya selama bertahun-tahun. Dia bersedia memberinya lebih banyak waktu untuk berpikir tentang mengumumkan hubungan mereka. Tentu saja, tidak peduli berapa lama yang dibutuhkannya, dia tetap miliknya. Tidak ada orang lain yang bisa membawanya pergi. Begitu panggilan tersambung, agam langsung menjawab. Dia berkata dengan tidak sabar, kami akan segera sampai. Mengapa kamu masih menelponku, agam, ada kru dan reporter di sini. Jika kamu datang, itu berarti kita mengumumkan hubungan kita ke media. Apakah kamu yakin masih ingin datang? Priscilia menanyakan kalimat terakhir dengan suara yang sangat lembut. Meskipun dia bersiap untuk agam kembali, dia masih merasa agak kecewa jika agam benar-benar kembali. Bagaimanapun, dia tetap berharap agam akan mengumumkan hubungan mereka secara terbuka daripada merahasiakannya. Priscilia, apakah kamu kehilangan beberapa sel otak akhir-akhir ini? Kata agam. Dia sudah muncul di hadapan Priscilia. Dia masih mengenakan seragam militernya. Dia tinggi dan tampak tajam, dan dia berjalan dengan sangat percaya diri menuju Priscilia. Priscilia memperhatikannya mendekatinya secara bertahap semakin dekat. Melihat wajahnya yang terpahat dan tampan, jantungnya berdebar kencang hingga seolah melompat keluar dari dadanya. Berengsek, agam terlihat sama seperti biasanya. Mengapa menurutnya dia sangat tampan hari ini? Priscilia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Ya Tuhan, bukankah itu Kapten Agam? Ya, itu benar-benar dia. Ya, itu dia. Aku pernah melihatnya di beberapa berita terkait militer beberapa hari yang lalu. Kenapa dia datang ke lokasi syuting? Apakah dia? Di tengah kebingungan dan kebisingan orang banyak, Agam menghampiri Priscilia dan menyentuh lembut kepalanya sambil tersenyum. Namun yang dia katakan justru sebaliknya, Priscilia, apakah kamu bodoh? Priscilia tenggelam dalam mimpi indahnya. Dia membayangkan Agam berjalan ke arahnya. Lalu dia berlutut dan berkata kepadanya dengan penuh kasih sayang, Priscilia, nikahi aku. Di bawah kesaksian media, nikahi aku. Namun, perkataan Agam membawa Priscilia kembali ke dunia nyata. Priscilia sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Dasar, cowok itu menghancurkan lamunannya. Dia sangat ingin menggigitnya sampai mati. Aku datang ke sini untuk menjemputmu, dan kamu memarahiku. Priscilia semakin menarik. Melihatnya, Agam merasa semakin terangsang olehnya. Dia tidak sabar untuk menjadi liar padanya sekarang. Mungkin tidak terlalu buruk untuk menikmatinya sebagai pesta sebelum makan malam. Dia selalu menjadi orang yang bertindak. Ketika dia mempunyai ide ini, dia sudah mulai bergerak. Dia menggendong Priscilia di bahunya, berbalik dan pergi. Ternyata benar. Hubungan mereka nyata. Seorang reporter berteriak. Dalam sekejap, para reporter mengarahkan kameranya ke arah pasangan itu, berusaha mati-matian untuk mengambil foto mereka dari sudut yang berbeda. Agam berhenti dan kembali menatap para reporter yang sedang mengambil foto. Kami adalah sepasang kekasih. Sebarkan berita sesuka kalian, tapi tolong hapus foto-foto di kamera. Jika ada di antara kalian yang mengunggah foto apapun secara online, kalian dapat keluar dari industri ini, yakinlah. Setelah berbicara kasar, Agam terus memegangi Priscilia saat mereka pergi. Dia berjalan semakin cepat, berharap mereka dapat segera mencapai mobilnya sehingga dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Agam, kenapa kamu membiarkan mereka menyebarkan berita tentang hubungan kita tapi tidak membiarkan mereka mengambil foto? Priscilia begitu gembira hingga dia lupa bahwa dia sedang bergantung pada Agam. Aku hanya senang dan bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Apakah aku masih membutuhkan alasan? Agam tahu betapa Priscilia sangat peduli dengan penampilannya. Jika foto dirinya yang digantung terbalik di bahunya tersebar, dia akan menjadi gila. Tentu saja kebahagiaanmu sangat langka. Meskipun alur ceritanya tidak berjalan sesuai harapan Priscilia, Agam melakukannya dengan sangat baik hari ini ketika dia datang. Priscilia memutuskan untuk bersikap lebih baik padanya hari ini dan tidak mengganggunya, jadi dia masih akan memberinya hadiah untuk malam ini. Melihat Priscilia dibawa pergi oleh Agam, Reyhan membuang muka dengan tatapan kecewa. Dia tidak berkata apa-apa dan membantu asistennya mengemasi barang-barang Priscilia. Sebelumnya, dia mengikuti Priscilia kemanapun dia pergi untuk melindungi keselamatannya. Sejak Priscilia menjalin hubungan dengan Agam, Reyhan harus menyingkir setiap kali mereka bersama. Agam membawa Priscilia keluar dari gerbang utara dan masuk ke dalam mobil yang diparkir di samping. Begitu pintu mobil ditutup, dia bergegas menghampiri Priscilia seperti serigala. Dia mengangkatnya dengan tangannya yang kuat, Priscilia, aku tidak sabar lagi. Agam, tunggu sebentar lagi. Meski seru melakukannya di dalam mobil, Priscilia sudah menyiapkan hadiah besar untuk Agam hari ini. Jika dia berhubungan dengannya sekarang, pemberian hadiah besar di malam hari tidak akan berjalan sebaik yang dia inginkan. Oleh karena itu, dia perlu menghentikan rayuan Agam untuk saat ini. Priscilia, apakah kamu bodoh? Jika dia bisa menahannya, apakah dia akan memilih melakukannya di dalam mobil? Itu sempit di dalam mobil. Dengan gerakan yang lebih besar, kepala mereka akan terbentur. Dimanapun, tentu saja ini tidak akan terlalu menarik. Priscilia mendorong dada Agam dan terus membujuknya, Agam, bisakah kamu lebih fleksibel? Sabar ya, aku akan pastikan kamu mendapatkan malam yang luar biasa nanti. Apakah kamu menyiapkan sesuatu? Hasrat yang ada di mata Agam sedikit memudar, namun ia tetap menekan tubuh Priscilia tanpa melepaskannya. Priscilia tersenyum licik dan berkata, Kapten Agam, saya berjanji akan memuaskan Anda sepenuhnya. Jika Anda tidak puas, saya akan membayar Anda 10 kali lebih banyak. Bagaimana menurut Anda? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye-bye-bye. Terima kasih telah menonton,